Jawabannya kayak gini, kan gue dateng nyamperin, le, sorry ya, dia jawab kayak, eh udah gak apa-apa, itu kecolongan aja, katanya kecolongan, terus dia bilang, nanti kita rematch lagi ya, itu baru turun, itu baru turun, wah ini Soalnya gue denger-denger lo, atau lo prospek orang-orang yang disini, lo kan denger-denger, ini gue gosip atau bakta, gak tau nih ya, lo klarifikasi disini, bilangnya lo pernah jadi sales Iya itu di, di game itu, lo prospek, ya ini produk saya, ini mujarab ini, ini mujarab Dulu sales lo mari, bentar-bentar, gara-gara ilmu lo mentok nih disilat, terus lo tiba-tiba bernasar gitu, Itu aja, atau memang ada ceritanya kenapa tiba-tiba bernasar, kenapa punya kemauan keras, wah gue harus muayetai gitu Dulu nama instagram gue pertama ebol, wawan ebol, karena dulu di sekolahan dipanggil cebol, terus cebol, cebol, ada lagi yang manggil, ebol, bol, bol, sini bol, gitu, ya udah, pakai itu Ini lain lagi di sekolah, kalau di Jawa itu boleh, ada yang tau kalian kalau di Jawa, bahasa Jawa boleh, itu lah tiba-tiba Spitting line Lu pernah jadi tukang pijit, tapi kabur Senwok Azi Ronyaku Blue corner From golden care Wawan Jutai Su Wander Ahoy Balik lagi bersama Zenwok disini Podcast combat sport pertama di Indonesia Wawan Siap banget nih Gak pake speed kan Enggak Jangan Kalau di Indonesia agak lain deh Jadi kalau gue Liat Wawan ini terngiang-ngiang Pas Mike Simanjuntak disini Gue punya quotes itu Gue kasih tambahan julukannya speed Gak mau gitu Iya sih sempat Itu dia bilang di Waktu setelah latihan Itu lagi kayak nyari Sama Coach Rudy juga kan Ini nama juluk kan Siapa nih gitu Terus Tadinya itu The Roteng Oh The Roteng Terus Niru-niru Roteng dong Karena kan Gue pengen kayak nunjukin bahwa Indonesia nih Akan mempunyai factor yang seperti dia Seperti Roteng Iya Makanya jadi Kalau dari tulisannya itu Road Gitu Tank Menuju Jadi Tapi Jalan Sama Bang Mike Diganti Pake speed Aduh Ini buat Bang Mike Jadi kalian bisa rangkai sendiri ya The Speed Tapi kalau speed Kan Ini The Tank Berarti kan seperti tank ya Yang maju Terus dan Kokoh gitu kan Tapi kalau tank Dipakein speed Kayaknya kontradiktif deh Gak relate gitu Emang ada ya Tank yang speed Yang cepet gitu Yang Belum ada sih Tank kan sama-sama kita tau kan Gak Kalem Tapi kalau nembak Ngeri Kemarin siapa yang lu tumbangin Waduh Boleh disebutin nih Dia lagi nih nanti Dia lagi Siapa yang lu tumbangin kemarin Yang bilangnya Coach Villain Coach Villain Oke Siapa namanya Namanya di sebut sama dong Boom Arnold Arnold kemarin Kayaknya rival banget lu gitu Iya Itu udah Ya bisa dibilang Musuh buyutan sih Iya kan Iya Kayaknya panas banget sama dia tuh Kompetitif gitu Dan skornya kan Satu sama kan Setau gue Satu sama Lu pernah kalah lawan dia Dan lu kemarin ngalahin dia Iya Ini mungkin gak ada rematch Untuk menentukan siapa yang Pemenang sesungguhnya Dia ngajak rematch lagi Oh dia yang ngajak rematch Fight kemarin kan Dia yang ngajak rematch Bukan gue Jadi Dia yang ngajak rematch Dia udah ngalahin lu Pengen ngalahin lagi gitu Iya Tapi hasilnya malah Tidur dulu Itu baru jalan berapa menit pertandingan Belum ada 1 menit Belum ada 1 menit ya 25 detik Itu memang sengaja Kaki lo lo taruh Untuk lo lakuin cross Atau memang Ngalir gitu aja Ngalir Tapi karena disitu Apa udah lo pasang jebakan Kaki lo memang lo sangguti Enggak Justru itu sebenernya malah Apa ya Pola yang kedua seharusnya Game plan yang kedua Maksudnya Gue nyoba pake teknik itu Sama dia ditangkap Nah Disitu Gue ngeliat ada Celah Ada momen Gue bisa Ngambil kesempatan ini gitu Terus Gue lempar hook Ternyata tepat Tepat Kalau misalkan Disitu gak dapet Yang keduanya Udah Udah disiapin Apa yang keduanya Jadi kayak Apa ya Nama tendangannya itu apa ya Yang Dia gini nih Kayak tendangan Sancai itu apa ya Fake kick Iya Kebawah dulu Tuk Tuk Oke fake kick Iya Jadi fake dulu kebawah kan Baru high kick Tung Eh ternyata di Momen yang pertama Udah Dangkut duluan Udah dapet Jadi masih gak terima dia nih Iya Dan itu Setelah turun ring Kita sempat ketemu Terus Ya Maksudnya Gue sempat ngasih Semangat lah buat dia Gitu kan Saling respect Tapi jawaban dia langsung Jawabannya kayak Gini Kan Gue dateng nyamperin Le Sorry ya Dia jawab kayak Eh udah gak apa-apa Itu kecolongan aja Katanya kecolongan Katanya kecolongan Terus dia bilang Nanti kita rematch lagi ya Itu baru turun Itu baru turun Wah ini Ya boleh lah Ayo Ayo kita gas Kita gas Dia kayaknya belum sadar Kalau dia habis kalah Makanya dari situ Ya maksud Gue kayak Apa ya Maksudnya Tunjukin dulu Sportivitas kita itu Ya Kita saling support dulu lah Tunggu Beberapa hari Oke Kita bahas lagi Gak masalah Itu baru turun Dari ring Mungkin dia baru sadar ya Langsung ngajak rematch Pulang dari event Besoknya dia bikin Video klarifikasi Ya ngajak rematch Di boxing Tetep ngajak rematch ya Tetep ngajak rematch Tapi di boxing Emang rules sebelumnya Lo main di rules apa? Muay Thai semua Yang pertama Muay Thai Kemarin Muay Thai Terus ini sekarang Dia ngajak boxing Oke Mencoba yang rules Memang dirana dia nih Setau gue kan dia bertinju Iya Tapi gue juga pernah Cross di ambe tebalik sih Gue juga pernah Cross di ambe tebalik Tapi Nih anak Sebenarnya Menurut gue ya Kalau lo kan tadi Di balik layar Oke di atas panggung Musuh Di luar panggung Maunya lo kawan gitu Tapi sama lo Ternyata malah Minta rematch lagi Iya Masih Mengibarkan bendera perang gitu Dari dianya sih ya Kalau pas sama gue Waktu itu Ya kita langsung Baku kawan lagi Kita berkawan ya Arno Dia malah ngornerin gue Malah paddingin gue Jadi dia Di penyisian itu Gue kalahin Dia Habis itu Kan besoknya gue fight lagi nih Semifinal Malah dia bantuin Kornerin gue Jadi korner gue Dia paddingin gue Berarti ini kan Maksudnya Itu sebenarnya juga Hatinya Di luar Di atas Oktagon Di atas ring itu musuh Di bawah ya kita Kawan gitu Nah sama lo kayaknya berbeda nih Ada apa Gak tau sih Kalau Kalau ini Tapi sebenarnya sebelumnya Apa Kawan Sebelumnya Kita Temen deket Temen deket Temen deket dulu 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 Tapi sekarang Nah Gak tau nih Dia maunya gimana ini Gak tau Lo pernah berteman nama dia Dimana emang ya Dulu kan kita Pernah satu camp Di golden camp Dia Sempet Sempet ikut Join latihan Bantu-bantu Maksudnya sparring Latihan bareng Pernah jadi trainer Di golden camp dia Gak sih Gak Cuman emang dia latihannya Di golden camp Gitu Terus Dulu dia sempet Kornerin gue juga Sempet jadi korner lo juga Sempet dulu Di underground Oke Oh iya Di underground Gue pertama kali lewat Wawan The speed eh The tank Speed lagi Maaf wan Sorry Speednya dilangin dulu ya Wawan the tank Ini di underground fight Waktu itu Wah masih Musim-musim corona itu 2001 Masih pandemi Iya 2021 Masih Masih belum bikin Bikin event Masih dilarang Iya Masih sembunyi-sembunyi Nah Itu julukannya Itu bukan The tank Tapi Apa King janda King janda Gue pas Announce Memang gue juga Yang manggil Eh ini gak salah tulis Kan gue Klarifikasi Ini bener janda Ini maksudnya apa nih King janda Maksudnya Rajanya para janda-janda Apa gimana Bukan Yang menaungin janda Kayaknya punya asosiasi janda Enggak sih Enggak sih Itu dulu Karena Kebetulan Gue kan keturunan Jawa Sunda Jadi dari Coach Rudy Jadi gabungin Janda gitu Jawa Sunda Itu Coach Rudy yang ngasih nama Coach Rudy Ya Gak ada ide lain Oh itu jadi Bukan dari lo juga Yang ngasih nama Bukan Tapi Akhirnya Coach Rudy Ngasih nama yang tepat Untuk sekarang Apa sekarang The tank Oh The tank Itu dari Coach Rudy lagi Iya dari Coach Rudy Lo tau gak Kenapa Nama lo dirubah Mungkin dia Tau ya Gimana Persiapan gue Hasil fight gue Mungkin dari situ sih Dia Bilang Wah ini Cocok nih Julu kan The tank Gak pake speed Enggak Enggak Ini Bang Mike nih Awas nih Bang Ketemu besok berpis Masih latihan di Golden Camp Si Mike Ini Kayaknya Satu bulan ini sih Dia Kayaknya lagi sibuk Ini jadi gue flashback nih Flashback ke belakang nih Pas waktu ketemu kita Di underground fight Itu Kan Lo menang ya Waktu itu lawan siapa namanya Lupa gue Lawan lo Rivaldi Rivaldi Oke Nah disitu gue interview lo Pas Interview kemenangan itu kan Nah Lo bilang lo mau Ngebuktiin Sama orang Orang Yang meremehkan lo Itu maksudnya apa Wan Jadi Pertama kali Gue ikut Beladiri Muay Thai Ya Itu Justru malah orang-orang terdekat sih Seperti saudara Jadi dulu pertama kali ikut Beladiri Muay Thai ini Di Kalimantan Bang Malahan Kalimantan Ya Kalimantan Timur dulu Kalimantan Timur Di mana Di Kutai Barat Kutai Gue Berau Tau Berau gak Berau Berau Kalimantan Timur Iya ya Cuman Belum sempet ke Berau nya sih Anak-anak juga nih Anak ibu kota Bukan anak daerah Iya Sekarang Kalau kita di Jakarta Kita anak daerah bos Kalau kita tinggal di Jakarta Kita daerah Ibu kotanya disana Kita harus pindah gak sih Enggak juga ya Enggak juga ya Jadi pertama kali ikut Beladiri Muay Thai Di Kalimantan Di Kalimantan Di Kutai itu Kutai Barat Itu sebelum Berangkat ke Kalimantan itu Udah Kayak Nazar Ke diri sendiri Kalau misal Nazar yang Mantan suaminya Musdalifah Bukan 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 itu Oke Keren ketemu Nazar dulu Mau Nazar Gue mau latihan Muay Thai Lu bukan diajarin Muay Thai Ketemu Nazar Diajarin Jadi Kalau misalkan Disana Ada Bela diri Muay Thai Gak pengen ikut Selang waktu Tiga minggu Saya ketemu Camp disitu Pas Pulang kerja Kayak ngelewat Wih Kubar Muay Thai Camp Langsung tuh Begitu ngeliat langsung Gak mikir panjang Dateng masuk Tanya-tanya Sparing? Enggak Enggak Atau Ditinyu perutnya Wah Waduh Dulu gak Dulu gak Sekuat itu Dulu gak Sekuat itu Dulu seperti apa Wah Parah sih dulu Pertama kali masuk Golden Udah kayak jadi Ayam sayur Cuman kayak jadi Samsak dulu Di Golden Camp Samsak hidup Tadi lo dateng ke Camp di Kubar Kubar Muay Thai Camp Kubar Muay Thai Camp Ngapain lo dateng ke situ Minta sumbangan Soalnya gue dinget-dengar lo Atau lo prospek orang-orang disitu Lo kan dinget-dinger Ini gue gosip atau fakta Gak tau nih ya Lo klarifikasi disini Bilangnya lo pernah jadi sales Dulu saya les lemari Lemari Pulang kerja Di camp itu Wah Lemari Buat tempat glove Buat tempat glove Terus Dateng Tanya-tanya Awalnya jadi member Jadi member Baru latihan Itu posisi lo Udah jadi sales Apa belum Udah Udah jadi sales Udah jadi sales Bisa nih peluangnya Buat sampingan Pura-pura daftar dulu jadi member Terus Selang Tiga minggu Ditawarin Fight Wih Iya Selang tiga minggu Selang tiga minggu Terus pulang daftar Tiga minggu kemudian Langsung Sebelum tiga minggu itu udah Daftar langsung Jadi Daftar Awalnya jadi member Mungkin pelatih disana Ngeliat Wah ini ada potensi nih Terus ditawarin Fight Di Tenggarong Ditawarin fight itu Setelah lo latihan berapa lama Tiga minggu Tiga minggu latihan Baru ditawarin Oke Terus akhirnya disitu Ditawarin lagi tuh Mau gak Ikut Pembinaan atlet gitu Wah karena Berarti lo sepotensi itu dong Baru tiga minggu udah Dilirik untuk fight Iya Sama pelatih lo Iya Jago berarti ini lo Ya gak tau sih Tapi debut amatir Alhamdulillah waktu itu Langsung menang Mas Menang Tiga minggu latihan Enggak sih Kalau itu persiapannya Tiga bulan Oh oke Bukan tiga minggu Tiga bulan Yang utuh dong ceritanya Gue pikir tiga minggu latihan Tawarannya Oh tawarannya setelah Oh dilihat nih Oke Ini anak kayaknya potensi nih Oke Tiga minggu kemudian ditawarin fight Di Tenggarong Terus kebetulan waktu itu Kurang lebih Tiga bulan Persiapan tiga bulan ke depan Bakal ada pertandingan nih Lu siapin diri nih Ya Motivasi lo pengen ikut muayete Itu waktu itu apa Kan lo tadi bernazar Kenapa lo sampai bernazar Gue harus ikut muayetai Kalau ada di Tenggarong Yang pertama Gue suka Apa ya Maksudnya tuh kayak Gue sebelumnya kan pencak silat nih Bang Adi Pencak silat Terus Disitu Ilmu yang Gue pelajarin ini kayak Kayak gak tau arahnya Terus akhirnya Ini gimana caranya nih Ilmu yang Pencak silat apa Ada Siliwangi namanya Wih Siliwangi Siliwangi Dari Bandung Jadi belajar Siliwangi itu Dari kelas 5 SD Udah setelah itu kayak Ini biar Ilmu ini biar Bermanfaat nih Gimana nih Yaudah terus Gue kembangin di Bela diri muayetai Yaudah terus Dari situ Emang selama ikut itu Lo ngerasa gak bermanfaat Kenapa lo ngerasa gitu Ya karena Apa Nggak Nggak ada prestasi Nggak ada prestasi Nggak bertanding Iya Waktu itu gue belum 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 kenal prestasi Jalur silat Sekarang kan silat Udah Masuk ke ipsi Gitu kan ditandingin Tandingin Dulu Belum ada Dulu belum Atau memang lo nya Nggak tau Mungkin nggak tau Nggak ada yang mengarahkan Kesana Akhirnya ikut muayetai Terus abis itu Dikasih tau Sama Pelatih gue Yang di Kalimantan Bentar Bentar Gara-gara Ilmu lo mentok Di silat Terus Lo tiba-tiba Bernazar gitu aja Atau memang ada Ada ceritanya Kenapa tiba-tiba Bernazar Kenapa punya kemauan keras Wah gue harus muayetai Ya Pengen buktiin aja Ke orang-orang Karena Banyak yang Remain Lo ngapain sih Ikut Kayak gitu Sekarang tuh bukan Jamannya perang lagi Jadi buat apa Lo ngikut kayak gitu Mas udah muayetai Ya Jadi mereka nganggep Lo ikut itu Mau nguntungin apa Sekarang udah Nggak jamannya perang Lo mau belajar itu Untuk apa Terus lo jawabnya gimana Ketika digituin Ya Diam aja sih Nerima aja Lo punya jawaban lo disitu Gue gak mau Ini Apa Kayak debat Argumen gitu Nggak suka bang Kayak lebih Diam Tapi bisa ngebuktiin Gitu Ini gue suka nih Diam ya emas Terus ada Ya dari temen sih Bilang Ya Gue masih inget banget sih itu Gue Selain Punya cita-cita Pengen jadi Factor Gue pengen Punya cita-cita Pengen Jadi orang yang Terkenal Dan ketika Pertanyaan itu Didengar oleh Salah satu temen Gue Dia bilang Kalau lo bisa Terkenal Potong telinga gue Itu Itu yang Buat Anjir Dalam hati Wah Awas sih Gue buktiin Gue buktiin Serius bang Sumpah itu Itu beneran Oanya dari situ Itu yang memotivasi lo untuk Iya Sampai sekarang Sekeras ini Ingin jadi Orang yang Sukses Yang terkenal Dalam bidang Yang hal-hal positif Kalau menjadi Factor Emang Emang dari dulu juga Pengen Kalau jadi Factor Moita itu Ternotivasi oleh Buakau Buakau Sancai Terus Yang sekarang-sekarang ini Rotang Rotang Nah temen lo Sekarang Lihat lo Pelan-pelan Naik down Gimana lo Perasanya Wah Telinga Telinga gue Pertiap hari dia begini Mawan jangan viral Please jangan viral Mawan gitu Kalau lo viral nih Telinga gue hilang nih Gimana itu Ya itu Cuman buat Motivasi gue aja sih Tapi kalau misalkan nih Bener-bener lo Viral lah Katakan lo punya nama Di Indonesia Apa yang Bakal lo lakuin Ke temen lo itu Yang minta di Iris telinga Gue pengen Ngucapin terima kasih Ke dia Karena dengan Kata-kata dia Gue bisa Maksudnya Sekerja keras Ini sekarang Cambuk lo ya Jadi cambuk Gue pengen Ngucapin terima kasih Berarti lo tipikal Orang yang direndahkan Deremehin dulu Baru lo naik Ya Bisa dibilang Kan ada beberapa orang Ketika direndahkan Diremehkan tuh Malah drop mentalnya Wah kalau Kalau gue enggak bang Justru Ya Kayak lawan-lawan Gue sekarang ini Kayak Jangan banyak Bacot dulu deh Pembuktian kita Di atas ring Kita bukan adu Bacot Tapi kita adu fisik Siapa yang paling kuat Nih ngomong adu wajut Gue kebayang Aduh bacot Bacot aja adu Bukan Bukan Bicot Ke kanan mulu nih Sama kayak Kucrudin ya Bukan adu bacot itu Bukan Tapi gue suka sama orang-orang yang kayak gitu Suka adu wajut Lo maunya memang Yaudah Kita baku tank Gitu Bukan Bukan Gue sumpah Lihat bukan Dia tenang Tawa Kalau lagi Ngomong serius Itu kan Itu gue berimajinasi Ketika dia ngomong serius Gue udah berimajinasinya Yang lain Oke oke Fokus lagi One sorry One sorry Gue terbawa suasana Sama dari Kemarin si siapa namanya Si Mike Ko Rudy kan disini kan Itu Pecah banget Perut gue sakit Sakit banget perut gue tuh Jadi pas Dateng sosok Wawan disini Hadir di podcast Zenwok tuh Gue udah bener-bener Nantau Dari awal Gue masih inget Yang lo Give away hand wrap Itu ada alasannya juga sih Give away hand wrap Oke Rasanya apa man Lo give away hand wrap Dengan Dengan kemajuan gue yang sekarang Gue pengen Semua yang gue lakukan itu Memotivasikan Banyak orang Makanya Biasanya nih Orang yang Komen-komen Di TikTok Entah itu TikTok gue Atau yang Temen-temen yang lain Dunia kompet sport itu Pasti mereka Sekitar 70% Mereka itu Pecinta Beladiri Nah makanya Kenapa Gue pengen Gue ngasih Hand wrap Siap tahu Dia pengen Latihan boxing Ya udah ini Ini saya kasih Terus globenya dari mana Lo ngasih hand wrap Beli sendiri Lo ngasih hand wrap Lo gak cukup Itu Mudah Itu sempat Kepending sih Oke Ya Ini Boleh promosi juga gak sih Promosi Let's go Jadi kayak Ya buat temen-temen semua Ayolah Yang pengen dapet globenya Bukan gak dapet doang Bukan Tapi arahnya Kesitu juga sih Oke Ya Support terus Konten-konten Gue Karena Ya nanti Hasilnya Ini untuk kalian semua Karena Saya pengen Ngebantu nih Orang-orang yang pengen Belajar Beladiri Seperti yang Sekarang nih Kebanyakan Mayoritas Dunia kompet sport ini Kan lagi Naik nih Lagi naik Banyak yang pengen Tapi kadang dia gak Gak mampu Buat Buat latihan ke camp Buat bayar pelatih Makanya buat temen-temen Bantu gue Support channel-channel gue Ya nanti Suatu saat Kalau Gue udah bisa Pasti Gue bantu kalian kok Yang pengen latihan Tanpa Bantunya gimana nih Wan Maksudnya Lo latih mereka Apa gimana Secara gratis Bisa jadi Bisa jadi Berarti Bayar Bisa kemungkinan bayar Jangan bisa jadi dong Wan Orang udah Orang udah lokasi PHP Orang udah Larevan Dianggap juga Wan ini Gue pikir Latihan gratis sama lu Tergantung ini Maksudnya Tergantung Camp Tergantung Camp Jujur gue pengen ngobrol Sama Wan Tapi gak bisa Gue tuh Langsung traveling Otak gue Kalau ngomong Kalau dari Diriku pribadi Saya open Untuk gratis Open untuk gratis Bener nih Iya Wah ntar tiba-tiba Semuin semua Lo di jalan Ntar tiba-tiba Bawa Wan Latihan Gak lah Tapi kalau Misalkan Ada Camp Ya itu Pastikan Ada Cuman Ada apa Ada untuk Untuk pembayarannya Itu gak Latihannya dimana Lo mau Mau ngelatih mereka Itu dimana Mungkin Kayak tempat-tempat Taman Di depan Camp Lo dihajar Orangnya udah Bangun bisnis Bener-bener Lo buka latihan Di depannya Gratis lagi Ya sepi Campnya Camp Lo di sepi Lo Lo kerusak Bisnis orang Gini Kan Ngorudi udah Bangun bisnisnya Nih Tahun-tahun Lo tiba-tiba Buka latihan Gratis Di depan Camp Golden Camp Kebayangkan Sepi Golden Camp Oke Impian Lo Terwujud Tapi Kalau Rudy Galung Tikar Lanjut Kalau di luar Bisa Di luar Oke Si Wawan ini Jadi Punya niat Mulia guys Jadi pengen Bantu Teman-teman Yang memang Punya Keinginan Berlatih Bela diri Tapi Keterbatasan Dengan Dana Dengan Keadaan Coach Wawan ini Siap Bantu Kalian Free Training Siap-siap Lo wander Lo di jalan Coach Wawan Ladi aku Bukan salah Gue Lo sendiri Wander Tapi bukan Konsepnya Bukan begitu Jadi gimana Apakah Perlu kriteria Untuk latihan Gratis Sama Wawan Ebol Eh Wawan Ebol Nama dulu Banget Kenapa Wawan Ebol Ini Klarifikasi Kenapa Ebol Dulu Di sekolah Pendek Pendek Disanggata Sama Teman-teman Tidak Bisa Tinggi Tapi Ternyata Alhamdulillah Sekarang Soalnya Dulu Pernah Announce Lo Pernah Manggil Lo Ebol Dulu Nama Instagram Pertama Ebol Wawan Ebol Karena Dulu Di sekolah Dipanggil Cebol Terus Cebol Ada lagi Yang Manggil Ebol Bol Sini Bol Gitu Pake itu Ini lain lagi Kalau di Jawa Ada yang tau Kalian Kalau di Jawa Bahasa Jawa Bol Itu Anjir Spitting Lai Wan Lu Sakit Berarti Bahasa Jawa Yang tau Bol Itu artinya Gue nangis Orang disini Biasanya nangis Karena Terharu Sedih Nangis Karena Ketawa Gue minum Aja lah Thank you Wan Udah menghibur Gue hari Wan Sumpah Gue biasanya Disini Terharu Nangis Gara-gara Ceritanya Sedih Lu Terus Sebenernya Ceritanya Sedih Tapi Gue Gak Bisa Nangis Bukan Karena Sedih Tapi Karena Lucuan Oke Bol Eh Bol Oke Balik Ke Bol Balik ke Bol Jangan Tebal Bol Kena artinya Tebal Bol Bola Bola Oke Bol Eh Apa tuh Ini Ini dari Dari Tim kreatif Lo ya Ini dari Tim kreatif Lo Ini Tim kreatif Nya Ebol Diadap Juga Bilang Tim kreatif Lo nih Barusan Lo Lo Pernah Mau dulu Bang Kalau Engga Minum Dulu deh Lo Pernah Jadi Tukang Pijit Tapi Kabur Ini Tim kreatif Lo ya Ini Tim Lo ya Bukan Bukan Lebih tepatnya Bukan Tukang Pijit Si Lari Dikasih Gue Lari Curiga Tau Ini Orang Benuh Gak Si Jalan Hidup Kerut Kerut Disame Dora Bukan Tukang Pijit Tapi Tulisannya Pijit Tradisional Ini Jaki Ada Ada Sialan Tim Sialan Kok Bisa Gimana Tolong Klarifikasi Tim Lo Butuh Klarifikasi Dari Lo Jadi Lo Di Tempat Bekam Udah Itu Gue Gak Betah Gue Waktu itu Jangan Ketawa Dulu Gue Nged Ketawanya Jadi Ikut Ketawa Ini Lebih Lucud Stand Up Comedy Guys Jangan Salah Dulu Gue Pengen Jadi Orang Gue Dulu Pengen Saking Pengen Jadi Orang Kenapa Ngirim Lo Kesini Ini Alasannya Dihibur Kayak gini Sakit Gue Tau Alasan Kenapa Korudi Ngirim Lo Kesini Jadi Tukang Ngurut Apa Stand Up Comedy Tukang Ngurut Dulu Pijit Pijit Apa Stand Up Comedy Tapi Disitu Bukan Bukan Jadi Tukang Pijit Tukang Bekam Ya Gue Kan Gak Bisa Ngebekam Gini 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 Sama Aja Gue Takut Itu Bekam Sebelum Di Bekam Itu Kan Ditusukin Pake Suntikan Gitu Kalau Salah Orat Anak Orang Mati Di Bengkulu 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 Tadi lo Kalimantan Timur Kenapa Tiba-tiba Bengkulu Wah Gue udah kemanu-man Bang Udah kemana Di Bengkulu Pernah Kalimantan Pernah Bali Simba Simba Panjang Ceritanya Kayaknya Dua hari Kalimantan Tiba-tiba Bengkulu Gue runut Gue kejar Ke sana Oke kita Balik lagi Oke Gimana Lo Lo bertanding Tadi kan Akhirnya Lo tadi Di camp Tiga minggu Ditawarin Nama pelatih Oke Lo ikut Pertandingan Tiga bulan lagi Siapin diri lo Lo tanding Dapet emas Dapet emas Gimana Karir lo Setelah dapet emas Kemana lagi Gak ada pertandingan Gak ada pertandingan Karena waktunya tuh Masih covid kan Oh Oke Itu 2019 Akhir Ke 2020 Jadi posisi lo di Call team nih Awal-awal covid Lo di call team Hampir Kurang lebih setahun Cuman latihan dong Gak ada pertandingan Iya Gue bayang lagi Gue ngayal Kalau awalnya ngomong Itu ngayal gue Saun latihan gue Iya Latihan doang Gak danding-danding Terus akhirnya Jalan Ya Mau ke dua tahun Di Kutai Barat Ngadain Kejuaraan Kabupaten Itu Gue fight Di kickboxing Ketemu sama Kakak Ricky Sama Rinda Ricky Ambon Iya Dia jadi Wasit disitu Dan kebetulan Di finalnya Dia yang jadi Wasitnya Nah Yaudah disitu Kita fight lagi Empat kali fight Empat kali fight Itu Tiga TKO Satu KO di final KO di final Berarti Rata-rata TKO nih Iya Kan tiga TKO Final KO Alhamdulillah Kalau di Kelas amatir Itu Keseluruhan Menangnya TKO Kalah tiga kali Menang 19 Rekor amatir Di muay thai Kickboxing Kickboxing Di amatir Di amatir Belum pernah Tadi kita lagi cerita Muay thai ya Kenapa tiba-tiba Kickboxing Karena Eventnya Rulesnya Kickboxing Jadi muay thai Bagi kickboxing nih Waktu itu Kejuaranya Kickboxing Oke Bukan muay thai Bukan Oke Padahal basicnya Ikutnya muay thai Dari kerja Kejuaraan muay thai Tadi berarti Udah gak ikut fight lagi Dan berikutnya Lo latihan setahun itu Gak ada fight Akhirnya Dapet fight Kickboxing Kickboxing Jelasin dong One please Tiba-tiba muay thai Gue otak gue masih muay thai tadi tuh Oke Kickboxing Karir lo berarti Mas lagi Kickboxing Tapi di Kaltim tadi Udah mas muay thai Kickboxing Mas juga Wih Mantap Berarti striking lo Udah teruji lah Di Kalimantan Timur Setelah itu Karir lo Bagaimana lagi Udah itu Sempet Balik ke Lampung Balik ke Lampung Iya Lo bukan orang Kalimantan Timur Bukan Asli kelahiran Lampung Lampung Tengah Kok bisa lo di Kalimantan Timur Ikut kakak Kerja kesana Merantau dulu Kita tarik mundur lagi Oke lo ke Lampung nih Lampung Sebelum lo jadi Sales Lemari Lo ngapain tuh Sekolah Lulus sekolah Langsung Merantau ke Kalimantan Oh lulus sekolah Di Lampung Langsung Tim kreatif Mereka tuh Nggak ngakak Mulu Gue jadi Ikut ngakak lagi nih Kita tarik mundur lagi nih Sebelum lo jadi Sales ke Kalimantan Yang akhirnya Lo keluar jadi Sales Jadi Atlet muay thai Itu gimana juga Tadi tuh Lo sales nih Lo kan pekerjaannya Sales Terus lo Tiba-tiba Ke camp Ini kan pasti bayar Kan lo jadi member Bayar Nah lo Tinggalkan sales lo berarti Fokus ke atlet Ya itu yang Saudara gue yang Nganggep Sepele Jadi pas ada Fight Tawaran fight pertama itu Itu gue Ijin Maksudnya untuk Off Beberapa hari Untuk ngejar event ini Lo berhenti jadi sales Dia ngasih pilihan Saudara gue ini Ngasih pilihan Lo mau kerja Atau mau ikut tanding Gue yakin Dengan pilihan gue Gue nanti suatu saat Bisa kok Gitu Akhirnya gue milih Tanding Dari situ Dipecat dong loh berarti Iya Diganti orang lah Istiranya Dia cari orang baru Jadi pecat lah Basa kasarnya Udah gak usah dihalus-halusin Terus Gue bilang sama pelatih gue Gimana ngomongnya Lebih halus Ya Cerita Maksudnya Milih tanding Terus akhirnya gak kerja Nah dari situ Jadi kurir Kurir paket Kosmetik Itu buat Nyari Keseharian lah Oke Keseharian disana Wan aku Jujur aku tuh pengen Ngobrol serius sama kamu Wan Ya emang ceritanya begini Tapi demi Allah Kalau lihat buku kamu tuh Tawa Wan Demi Allah Wan Aku udah berusaha ya temen-temen Aku udah berusaha Nahan tawa Ya mungkin kalau Temen-temen yang di Kelimantan Tau semua lah Tau ya Iya Ini sesuai ceritanya kok Emang begitu Jadi Kurir ngantar-ngantar paket Gitu Ngantar paket Apa waktu itu ininya Jene Bukan Pribadi Gak gak lewat Jadi misalkan Ilegal Bang Adi Gak Bang Adi Misalkan jual apa Kayak Perabotan kecil-kecil Ntar kalau ada yang pesen Kasih alamatnya Hunter Gitu Kayak gitu Waktu itu jasa itu Belum famous Belum Belum Harusnya lo bikin itu Speed Speed ini Speed express Expedisi Ada aja Bikin perusahaan Expedisi Ya nantilah Siapa tau Siapa tau Abstrak banget nih Orang asli Semua kerjaan diambil Kayaknya ini Tadi tukang pijit Sales Ini Terbedah lagi guys Kurir Nah terus Apa lagi nih Abis ini Kurir Jadi tukang masak Jadi lo Sembari jadi atlet Muay Thai Jadi kurir Jadi kurir Itu buat Keseharian lah Jadi kalau lo latihan doang Itu Emang gak digaji Sama itu Muay Thai nya Waktu itu Camp nya belum Belum rame Masih Ngerintis Ya masih ngerintis Oh masih ngerintis Dan maksudnya Gue juga gak Gak bisa minta lebih Dengan Dengan keadaan Gue yang baru Bener-bener awal Gitu Ya gue cuman sekedar Cerita lah Minta pendapat dari mereka Solusinya seperti apa Ya terus Ya inisiatif sendirilah Oke cari kerjaan Sampingan Kecil-kecilan Kadang sehari Dapet 40-50 Itu buat makan Yang kurir itu Iya Oke Nah di Muay Thai itu Waktu itu lo tanding tuh Bawa nama daerah Atau Nama kem Nama kem Bukan nama daerah Gak mewakil daerah Event nya bukan event Misalkan Porkrov Itu baru Antar kabupaten disana Event lokal lah ya Jadi masih nyari bibit Untuk mewakili Iya Oke untuk mewakili kabupaten itu Dan lo kan dapet emas Lo gak mewakili kabupaten itu Sebenernya dipilih Cuman karena berhubung Gue pulang ke Lampung Pas mau berangkat Sama orang tua Gak dikasih izin lagi Katanya kalo Masih mau Ikut Muay Thai Muay Thai Cari aja ya di Jakarta Gitu Gak dijin Gak usah ke Kalimantan Iya gak usah jauh-jauh kesana Gitu kan Kenapa Kenapa harus Jakarta Tapi gak boleh di Kalimantan Udahnya di Jakarta Karena biar deket Karena keluarga kakak Saudara di Jakarta semua Jadi Saudara lo di Jakarta banyak nih Lumayan lah Nah tadi Lo kan sempet kickboxing juga Ini jadi gue Gue petakan nih Kickboxing juga Kickboxing Lo itu tandingnya Mewakili camp Apa daerah Camp Camp masih Berarti event antar camp masih Iya Bukan kayak kejur prof lagi-lagi Bukan Oke Berarti soalnya gini Wans Tau gue kalo Kayak kejur prof gitu kan Ada dana Dari pemerintah Dari daerah Ada dananya Nah Si Wawan ini Berarti memang Pure Ngejalanin hobi gitu ya Waktu di Kalimantan itu Belum sampe level yang Jadi atli daerah gitu Belum Belum Kemarin Waktu itu masih Di bawah naungan Muaytai Kubar Muaytai Kubar Kubar kan daerah kan Iya Kutai Barat kan Muaytai Camp Kutai Barat Oh Muaytai Camp Jadi Campnya Mewakili Camp Bukan Kutai Baratnya Bukan Bukan Kalo mewakili Kutai Barat Misalnya kan ada Memang pemerintah tuh Kita masuk atli daerah Gitu kan Ada gajinya Ada bonusnya Kalo menang Waktu itu Alhamdulillah dapet sih Dapet bonus Iya Dari pemerintah Ini sebenernya lu atli camp Apa atli pelada Atli daerah Itu Yang ngadain itu Dari Koni Oh yang ngadain Koni Dari Koni Cuman Gue statusnya Mewakili camp Jadi kejuaraan terbuka Oh open Open kejuaraan Bukan yang Kayak kejur prof gitu Buka Iya oke Jadi disitu Statusnya Kejuaraan Apa Antar kabupaten Cuman di waktu itu Antar kabupaten Tapi mewakilinya camp Iya Gue Bukan kabupatennya Bukan Gue ngwakilin Kutai Muaytai Kubar Kubar Oke Bisa lo balik Setelah lo berprestasi emas Di kickboxing Sama Muaytai Lo balik ke Lampung Kenapa balik ke Lampung Ya itu karena Disana covid Bisa emang Covid balik Bisa waktu itu masih Kayak Kan sempet Apa Covid sempet Ngerdam tuh Terus akhirnya Sempat naik lagi Nah di Waktu itu Gue balik Oh pas udah dibolehin Aktivitas nih Balik Karena disana juga Lockdownnya udah dibuka Disana pekerjaan Masih susah Terus latihan-latihan doang Akhirnya Balik lah ke Lampung Pas mau berangkat Gak diijinin Terus Pengen balik lagi nih Ke Kalimantan Setelah keadaan Udah mulai membaik Iya Masih pengen rusin lah Buat jadi atlet Muaytai Gak diijinin Terus akhirnya Gue tanya sama kakak Riki Kakak Riki Punya kenalan gak Pelatih Muaytai Di Jakarta Gitu Oh ada adik Saya punya kenalan ini Terus dikasih Nomor Teleponnya Yaitu ketemu Coach Rudy Coach Rudy Ya udah abis itu Gue hubungin Coach Rudy Waktu Itu juga Kerja jadi OB OB di sekolahan Waktu sama Coach Rudy itu Iya baru pertama kali Kenal Coach Rudy Jadi kan pas dateng sama Coach Rudy Langsung diterima Apa Dites dulu Apa gimana Iya jadi Suruh ikut latihan kan Suruh ikut latihan Lajin dulu lah gitu Terus Ya sambil itu Nanya-nanya ke dia lah Kira-kira Disini butuh Karyawan atau enggak Gitu kan Waktu itu belum Makanya akhirnya Udah lah ini harus cari Cari kerjaan Tempat lain nih Gitu Cari Alhamdulillah Dapet Jadi OB Terus Gue liat nih Wah jam Jam kerjanya Pas Jadi masuk jam Sebelas Selesai jam lima Jadi setiap Pagi itu dulu Gue Itu dari Ciledug 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 ke Gading Serpong Jadi kurang lebih Sekitar 25 menit Naik apa loh Motor Motor Jadi setiap pagi itu Dulu Kebetulan Setelah di Latihan di Golden Itu Satu bulan Atau dua bulan Gitu Ngajuin Ikut silat bebas Di One Pride Gitu Yaudah Sekalian Persiapan Jalan Tiga bulan Tiga bulan selama Persiapan itu Di Golden Camp Membutuhkan admin Yaudah Gue ngelamar Jadi admin Ya awalnya jadi admin dulu Disana Yaudah dari situ Sampai sekarang Jadi lo bisa Jadi admin Sembari admin Yaudah latihan Jadi selesai admin Langsung Sedang ya Kalau lagi kosong Latihan Kalau enggak Bareng sama Kuturdi Waktu itu kan Kuturdi masih aktifkan latihannya Dia hampir setiap hari Dulu Yaudah Akhirnya lo dapat Pertandingan di underground Makanya kita ketemu Pertama kali kita ketemu Jadi lo Masih merindis karir Di underground ya Kenapa nih Lo Kata-kata aja Mas gue interview Lo ingin ngebuktiin Sama orang-orang yang merendahkan Meremehkan lo Iya Motivasi lo Karena Karena itu sih Jadi Segala cara Selagi itu positif Akan gue lakuin Dan Alhamdulillah Ya gue juga Pengen ngucapin terima kasih Sama Kuturdi Dan Cidebi Tim Golden Camp Yang selalu ngasih Kesempatan Gue Buat berkarir Karena mungkin Ya Kalau bukan Golden Camp Mungkin Gue gak Sekuat ini Dan gak sekeras Sekarang Gak jadi wawan The Tank Ketawa lo Udah mulai serius nih Iya Mulai serius lo ketawa Ya mungkin Ya gue ucapin juga lah Terima kasih Buat Pelatih-pelatih Yang di Kalimantan Yang udah pernah ngelatih Gue sekarang Gitu kan Gue ucapin terima kasih Tanpa mereka ya Gue gak Dari pas Jakarta Itu di Golden Camp Terus? Enggak Sempet ikut Kutsteo Di Lines MM Oh sempet lo di Lines Iya Di Bali Yang di Bali Oh sempet ke Bali Tapi cuman betah Tiga bulan Kenapa? Gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris Iya Gak bisa bahasa Inggris Oh disana dituntut bahasa Inggris? Sebenernya gak dituntut Cuman Kalau untuk ngajarin ketika latihan itu Masih bisa lah Cuman untuk interaksi Setelah latihan Masa aja sih sama member kita Cuek-cuekan Diam-diaman gitu kan Terus gimana kita mau sharing ilmu Dan kadang gue juga bingung Waduh mau ngasih Ininya gimana ya Maksudnya Mau ngebenerin Terus cara interaksi Itu kan Wah gak bisa sih kayaknya gitu Lo diem seribu bahasa disitu Iya Jadi kalau lo ngelatih Tiga bulan Selama tiga bulan Lo gimana lo ngelatih? Ya paling cuman Yes no Pawan tolong jelasin Jangan biarkan gue beri imaginasi Please Jadi kalau misalkan Kayak boxing gitu kan Ya paling cuman kayak like this Kayak Like this Like this You look me gitu Tiga bulan belajar bahasa inggris ya Aduh gak bisa Ada Nah Temen-temen gue juga Ya temen deket Namanya Kaleb Malem Belajar nih bahasa inggris sama dia Itu cuman selang 10 menit Udah lupa bahasanya Leb kalau mau tanya ini apa ya Dia nyampe gini Ya pokoknya Dia kesel Ini kenapa nih Tiba-tiba lo udah Jadi admin di golden camp Udah latihan tiap hari Terus tiba-tiba ada kepikiran Clients Waktu itu Di golden camp Itu posisi masih covid juga Ada Pengurangan karyawan Ya mungkin karena disitu Di admin Kurang rapih aja sih Bang Orangnya kan gue Pelupaan Jadi kadang data-data Di admin itu Banyak yang keliru Banyak keliru Akhirnya Ya udahlah Gue yang Resign duluan Daripada dipecat Resign Korudi Korudi Lo nyadiin admin fighter Itu fighter kan Brandy Image Lo tau gak Lo kumpul apa Gara-gara apa Banyakan kepukul Ya udah Itu jawabannya Ya Oke Akhirnya Lo ke Lions The Lions gak betah Balik lagi ke Korudi Kelampung 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 lagi Kelampung Sempet Stay di Lampung Mencoba Lihat perkembangan di Lampung Itu gimana sih Kira-kira bisa gak nih Untuk Ngembangin Prestasi gue disana Ternyata Gak ada support Gak ada support dari Semuanya Ya cuman support Semangat doang Apa yang lo lakuin Di Lampung Ya latihan Maksudnya Lo bikin Komunitas kah Lo bangun komunitas Atau lo Hanya latihan ke Connie Atau bagaimana Ya latihan Gue punya pelatih juga Di Lampung Namanya Coach Charles Itu Langsung dari Naungan si Lampungnya langsung Iya Connie Lampung Connie Lampung Terus disitu gimana Ya disitu Karena Supportnya Kurang Terus gue pikir-pikir Kayak Wah ini Kalau Buat Berkembang menjadi Atlet profesional Kayaknya Gak bisa Kenapa Supportnya kurang tuh Support seperti apa Yang lo harapkan tuh Supportnya seperti apa Ya kan Disitu Gue bawa Nama Lampung Minimal Bantu Transport lah Gitu kan Tapi gak ada Nah lo itu disitu Udah terdaftar Sebagai atlet Connie Lampung Apa enggak Waktu tuh udah Udah Lo udah tanding Bawa Nama Lampung Udah Di event apa Oh kalau untuk Ke Tingkat Nasional Pond gitu Belum sih Waktu itu hanya Porprof Porprof Lampung Iya Dapat apa lo Emas Dapat emas Di Porprof Lampung Oke berarti Lo mau wakili Kabupaten mana nih Tanggamus Tanggamus Nah itu berarti kan Yang harus Tanggung jawab Atas lo Ya itu Kabupaten lo Tapi eventnya Event Porprof Resmi ya Oke Multi event berarti ya Tapi ketika ada fight Profesional keluar Gak ada sama sekali Bantuan Jadi gue selalu cari Sponsor sendiri Pas itu udah digaji Tapi di Lampungnya digaji Bulanannya dapet Belum ada Nah kan Bukannya kalau Juara Porprof itu Dapet bonus Bonusnya ada Tapi gajinya gak ada Berapa waktu itu bonusnya Lumayan lah Itu waktu itu Butuh nanya ntar kita bip Gak apa-apa Kita aja yang Di Tanggamus Satu emas Lima 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 Itu gue ikut Dua kelas Lokik Sama Full contact Lo borong kelasnya nih Iya Jadi Jadi dua orang yang berbeda nih Tanding Oke Emas semua Emas semua Double emas nih Oke lo tanding bawa dua nomor nih Wah Bukannya juga Menanya TKU semua Wih Ngeri Ngeri Setelah itu Ternyata Ya Bisa dikatakan lo ketika di daerah Kurang berkembang Akhirnya lo memutuskan untuk Ya merantau lagi Coba ikut Ke Golden Tapi waktu itu Pas nanya Golden belum butuhin trainer Nah terus nanya ke Mitra MG Training MG Training Camp Nah itu Sempet Kerja disana juga tuh Jadi trainer Itu tiga bulan Kenapa Gak bisa bahas Inggris lagi Bukan Apa lagi Monica 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 Terus Pas Mau balik lagi Coba Negosiasi Penghasilan Ternyata Belum bisa Gitu Akhirnya Eh kebetulan Terus Cidebi Nawarin tuh Wan mau Ke Golden Camp lagi gak Wah itu Penantian Gue selama Dua tahun Kurang lebih Gue pengen balik lagi ke Golden Kebetulan Kebetulan ditawarin Yaudah Langsung Nah ke Golden Itu kemarin Tahun kemarin Mei Mei tahun kemarin Baru masuk Golden Ditawarin Fight Sama Coach Rudy Yaitu ketemu si Arnold Kenapa lo sampai Menantikan Dua tahun Untuk dipanggil Sama Golden Camp Apa istimewanya Golden Camp Buat seorang Wawan Ebol Di Golden Camp itu Bener-bener Apa ya Kayak Emang bener-bener Buat petarung Program latihan Disana itu Emang bener-bener Buat petarung Isinya Tiap hari Hampir sparring Sama Coach Rudy Dan sparringnya Gak Gak ditentuin Lo lawan ini Lo ini Enggak Pukul rata Jadi berat 5-6 Bisa ketemu 60 Dan segala macem Dan programnya disana Ya itu Itu yang gue suka Kayak Gue Fighter Tugas gue adalah Bertarung Jadi latihannya ya Untuk bertarung Nah Gue ngerasa Program Coach Rudy ini Cocok Buat gue sebagai Fighter Makanya Jadi kayak Istilahnya tuh Udah lah Lo gak rasa Banyak Langsung Kita fight Gitu Sebenernya Nah di Golden Camp Kayak gitu Tipikalnya cocoknya Langsung yang praktek lah Langsung banyak praktek aja Action aja lah Udah Sparring Lo doyan sparring Berarti ya Iya Lumayan Nah tadi Di MG Training Camp Lo menikah 30 bulan disana Habis itu menikah Setelah menikah Balik lagi Golden Golden Istri lo support Dengan karir lo Menjadi fighter Udah pisah bang Baru mau gue tanya Maaf ya Gak apa-apa Turut Terus sedih Tersedih dengernya Gak support Kenapa ketahuan Eh guys Ini sedih loh guys Seharusnya kalian Perhatin Ketawa Ketawanya jahat lah Karirnya gak jemah Kenapa wan Kenapa Istri lo gak support Lo di Industri ini Enggak Awalnya support Bilangnya support Iya Setelah dinikahin Enggak Kenapa Enggak tau Katanya kalau Masih pengen ngejar karir Jangan mikirin nikah Itu lah Singkat Singkat ceritanya Kayak gitu Yaudah Berarti Padahal dari awal Udah bilang Ini profesi gue Ini pekerjaan gue Lu harus bisa nerima Ya dia bilang Bisa Selam pertingan Enggak Lo pas Posisi nikah itu Masih di MJ Udah Udah di golden Udah di golden camp Udah Tapi kan lo Nafkain istri lo kan Iya Gue nafkain Jadi alasan Spesifiknya Lo Kenapa Istri lo Nggak nerima Profesi lo Kenapa Alasan utamanya Kan tadinya Oke lah Istri lo tadinya Oke gue bakal support lo Makanya lo mau nikah Medi ya kan Dan Terus Seiring berjalannya waktu Setelah dijalanin Ternyata Banyak Sebenernya banyak Problem Cuman kesini-kesini Dia lebih ke Cemburuan Gitu Banyak Larangan Padahal Sebelumnya udah tau Ini pekerjaan gue Gue hampir Ketemu Cewek Maksudnya Kayak Cewek-cewek Orang Cina kan Cakep-cakep lah Cantik-cantik gitu kan Nah dari situ Dia Mau perlu Masalahkan itu Seksi lah ya Nah dia cemburu Terus Kadang Namanya Member Itu kayak Suka Dipasangin Handrap Kalau yang belum bisa itu Terus Ada waktu itu Distoryin Distoryin Itu jadi masalah Terus laporan ke orang tuanya Itu Seakan-akan Gue tuh Bermain-main lah Gitu Dari situ Tapi Sehingga cerita Intinya kita udah Ngerasa Sama-sama ngerasa Udah gak cocok Gitu aja Berat di industri ini Bang Wan Iya Lalu sekarang udah dapet gantinya Udah Masya Allah Udah nikah lagi Belum-belum Oh belum Tapi udah Udah pacaran Udah pacaran Masya Allah Ini support gak nih Ntar ini lagi Ini dari Sudut mana aja Dia support Alhamdulillah Jadi All position ya Sikat Cerita hidup lo Menarik ya Abstrak banget Mood swing banget Berubah-berubah banget Oke oke Nah sekarang Masih di golden camp gini Masih Gak ada rencana keluar Gak ada Kiranya Kiranya mau bikin camp sendiri Kalau bikin camp sendiri Itu ada keinginan Pastilah semua fighter punya keinginan Punya camp pasti Jadi kalau masalah Pengen punya camp Justru Udah berapa kali ya Gue Sharing sama coach Rudy Suatu saat Kalau Wawan Mau buka camp Dengan atas nama Golden gimana Ya dia support Oh cabang golden Ya Gitu Bukan the tank camp Training camp Bukan Oke Ya mungkin secara nama Insya Allah mungkin Suatu saat Udah ada lah ya Jadi Tapi untuk Nama camp ya tetep Golden Intinya lo Tetep pengen Berafiliasi sama golden camp Ya betul Udah berapa kali itu Gue ngomong sama coach Rudy Jadi Meskipun Suatu saat Gue bisa bikin camp Ya tetep Masih Intinya masih sama golden Nah Kedepannya Wawan Punya impian besar apa Entah di karir Karir Karirnya mau seperti apa Atau mau punya bisnis Seperti apa Kalau bisnis Atau tim kreatifnya Punya profesi Yang belum saya buka Disini Ada profesi Yang belum terbuka Pernah daftar stand up ya Oke sebelum kita ke Impian lo kedepannya Seperti apa Pernah nyoba jadi Stand up comedy Pernah Iya itu Saking pengennya Jadi orang terkenal Terobsesi Pengen famous lah ya Ya karena itu Banyak yang Anggep remeh Terus masih Keinget kayak Kalau lo bisa jadi orang terkenal Potong telinga gue Itu Jadi stand up Pernah Lo tau caranya Lo biar terkenal Kenal Makan taik Balik lagi ke spiting Oke Tetep obsesi lo Tetep jadi pengen orang terkenal ya Iya Sebenernya simpel sih Wan Lo lakuin apa Yang orang gak mau lakuin Pasti terkenal Pasti terkenal Lo lari telanjang Lo lari jalan Terkenal Jadi segala cara Lo lakuin ya Termasuk jadi stand up comedy Iya Ini kalau gue jurinya Menang lo Menang bukan gue jurinya Lo bisa berstand up comedy Gak bisa Makanya gak Gak lanjut Gak bisa Waktu itu lo gimana Daftar Lamar jadi stand up comedy Gimana Ikut audisi dulu di Indusiar Oh ikut Indusiar Lo masih inget gak Materi apa yang lo bawa Lupa sih Udah lupa Masa sedikit pun gak inget materinya Waktu jadi stand up comedy Sama sekali Itu tahun Gue penasaran kenapa Kok bisa ditolak Apa Jadi Lo jangan ditolak Please Ma peri lo Sedikit lah yang lo inget Itu 2017 2017 Berarti lo sebelum jadi fighter dong Iya Hidup lo udah stand up comedy sih Nah berarti lo Kayaknya Dulu kan lo belum punya materi tuh Iya kan Lo belum Belum kenal dunia fighting kan Belum kenal dunia fighter Seperti apa Mungkin lo materi masih kosong Lo kan Lulus sekolah berarti tuh 2017 Masih belum ada pengalaman hidup Iya sih Ya apa yang mau lo jadiin materi Nah saat ini Moment yang tepat Moment yang tepat Lo tinggal ketemu Lo tinggal konsultasi Sama stand up comedy Suruh dia tonton podcast ini Bang Ini dari podcast sama Zenwok ini Bisa jadi materi Itu dari Dari kisah hidup lo ini Udah stand up comedy semua bro Tinggal punchline-punchline nya tuh Disusun yang bener gitu Ntar yang ada gue di roasting terus Yang ada nanti di roasting terus Gue disini Ini momen yang tepat Wan Wan Ini Ini kayaknya lo harus Ini lo dari podcast Zenwok Kayaknya dia putar balik Udah gak jadi fighter lagi deh Habis itu dia jadi stand up comedy nih Itu bagus juga tuh Sebelum fight Stand up comedy dulu Roasting lawan dulu Baru fight Gitu Pernah gak kepikiran Saat ini kan Apa namanya ya Bisa dibilang Pelajaran hidup Yang lo dapet Ini kan udah lebih beragam nih Udah naik turun lah Up and down lah Udah up and down Tinggal Lo konsultasi sama stand up comedy Yang memang ngerti Bagaimana caranya nulis Skrip Naskah Apa materi Yang nulis materi Udah lo konsultasi aja Jadi itu materi wan Dulu sebenernya materi Gue tuh lucu Bener juga ya Dulu materi gue lucu-lucu Tapi karena gue public speaking Yang gak Bagus Kurang istilahnya Lucu-lucu contohnya gimana Nah itu dia udah Udah lupa Suruh nulis materi Nanti malah Ambilin Palu Jadi dulu Sedikit lah wan Sedikit Masa lo gak inget Sedikit aja Satu kalimat lah Yang Yang pas lo Sampai kenapa lo ditolak Gue penasaran banget nih Oh pas Apa Pas ikut Audisinya itu Ngeblank 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 Ada itu sekitar 10 menit 10 menit diem 10 menit diem Dikir dia Iya Ngapain Blank aja udah Ngeblank aja Jadi cuma tata-tata sama juri Itu kan Pertanya gak Ini salah satu Ini salah satu Materi Terus Iya tapi emang Emang ini bener ya Beneran Jadi dulu Waktu ikut audisi itu Kita Audisinya cuman Kayak cuman Sekotak gitu Jadi Cuman ngibur Kayak Bang Adi Sendirian gitu Lo natap dia Doang gitu Gue lupa Gue lupa Materinya Apaan Dia cuman senyum-senyum Kayak Gue lagi mikir Apaan ya Terus Nolong di editing bilang Ini materi saya Lucu kan Yang materi saya Diam Tapi lucu Enggak Yang ketawa-ketawa Malah temen-temen gue Setelah gue cerita itu Besoknya malah Dijadikan materi Sama mereka Kan sialan Jadi ikut komoditas Stand up Di juga lo Iya Di Metro dulu Lampung Metro Ada komunitasnya ya Bukan fighter doang ya Bukan Terus sebelum jadi fighter Jadi stand up Nyoba Lewat stand up Wah ternyata Gak ada bakat nih Terus kenal Kenal Muaytai Wah disini Kalau menurut gue Bukan gak ada bakat sih Belum ketemu aja jalannya Oh Oke Ya Tetap kejar itu Percaya sama gue Ini solusi lo Lo coba Konsultasi Nyari stand up comedy Yang memang Paham betul Ya paling gak Dia gak jauh dari Dunia fight Dari industri bela diri Lo ngobrol sama dia sharing Kali aja Kali aja Kan belum berani coba Coba Di tanggrang juga Ya dia masih sering Open mic Cuman kadang Jadwal open mic mereka itu Gak pas Karena kan masih ada jam Ngajar kan Banyak yang ngundang Dateng dong Dateng dong Open mic gitu kan Dateng dong Buat gue roasting Iya kali Kayaknya sih Nih lo senyum-senyum dari tadi Gue jadi penasaran Itu gigi kenapa tuh Dipukul Ini Si Arnold Wah bukan Kalo ini Kena kayu balok bang Dulu Kena kayu balok Iya kena kayu balok Pas latihan di Kalimantan Bukan kena uppercut Atau kena cross sama lawan Bukan Nah ini buat Bagas nih kemarin Bagas Siapa tuh Bagas Bagas dari beat up Kemarin dia sempet Call out Gue tuh Setelah pertandingan Baku hantam Lima Ya lima Bukan hantam lima Dia ngatain Gigi gue ompong itu Gara-gara kena Nih dia Padahal bukan Lo pernah lawan Bagas? Pernah Di underground juga Tapi waktu itu kalah Malah ini kemarin Dia yang ngajak rematch nih Lagi-lagi orang yang pernah ngalahin lo Malah pengen rematch sama lo Iya Menarik loh soalnya Ya gue sih siap-siap aja Bagas ya? Bagas Gue cuman mau bilang Jangan kepedian lah Jangan terlalu tinggi Gigi gue ompong Bukan gara-gara kena lutut lo Ini emang sebelum fight Sama lo juga udah Udah ompong Jadi Waktu latihan di Kalimantan tuh Sebelum Kenal Camp Gue Biasanya setiap pulang kerja Latihan mandiri lah Jadi ada Kayu balok tuh Bang Adi Segini Panjangnya segini Nah Ujung balok Kanan-kiri Gue iket tali Karet Karet ban Karet ban Terus baloknya gue injek Gue injek Nah karetnya itu buat ngelati otot Bicep Pas gue tarik gini Gue ngerasa Kaki kiri kurang nyaman nih Gue geser Tapi lupa Karetnya Masih gue tarik Jadi pas gue ngangat kaki kiri Langsung itu Sakan-akan di uppercut Pake kayu ulin Jadi pas narik Oh cetap Ancil Jadi gue ngeluda Darah sama gigi Kata gue Ah Itu apaan Kata gue 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 pegang Lagi Ya Sialan Kayu ulin Kayu ulin Kayu ulin yang keras banget Iya Kalo di Kalimantan Kayu ulin yang terkena Kayu ulin Kayu ulin Bayang kayu ulin ngantam Dari kejadian itu juga Yang Membuat Gue itu Ngerasa Yakin banget Karena Sekencang itu Sekuat itu Kayu Itu gak 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 berasa Gak Gak berasa Jadi dihantam Ulin Gak apa-apa Jadi gara-gara Kepercayaan itu Lo jadi biter Gak juga sih Maksudnya kayak Ngerasa Ngerasa yakin aja Percaya diri Dengan kejadian itu Lebih percaya diri Gitu Gara-gara Kayu ulin ya Kayu ulinnya bersejarah Cari dong Kayu ulinnya ngompongin Kasih liat ke bagas Gas Ini gas yang bikin Nompong gue Bukan lutut lu Kepedian itu bagas Tapi mau loh Kalo remain selama dua gas Siap aja Kalo dia mau Main di 56,7 Gas Emang bagus Cari peberatnya 56 Cari promotor aja Yang siap Banyak promotor Nah itu Yaudah Siap aja Di Zenwok Championship Siap gak ketemu bagas Gas Oke Bener ya Gas Pawan The Tank Versus Bagas Di Zenwok Championship Ijin dulu sama Kus Rudi ya Bang Bang Kus Rudi Gue Ayo Gue tampung Soalnya nih Si Pawan The Tank Lagi naik down nih Followersnya lagi naik Viewnya bagus Alhamdulillah bang Kemarin Kemarin lo ketemu Malaysia Kau Malaysia Iya Terus ketemu Si Arnold Ini lagi ngeri-ngerinya nih Gas Bagas Yakin Bagas Mulawan Wawan yang sekarang Wawan yang dulu Bukan Itu sempet Dikontenin sama si Arnold Diledaikin Pake lagu itu Oh gitu Eh yang tidur duluan di ya Keren sih Wawan Seorang Wawan Ebol itu Dream fightnya Mau melawan siapa Wawan Ebol apa Wawan The Tank Iya Lu sih ganti-ganti nama Gak konsisten Wawan Kus Rudi Gue jadi Soalnya gue pertama kali Manggil itu Wawan Ebol Konsisten apa Wawan Kalo ini udah Udah konsisten ya Udah gak ganti lagi ya Hakiin dong Hakiin Wawan The Tank Hakiin Ntar ada yang Hakiin Ntar lo gak bisa pake loh Kena royalty lo pake Wawan The Tank Itu bisa kena royalty loh Kalo gak lo hakiin Hakiin Prosesnya Waduh Loh hakiin gratis kok Hakiin gratis Aman Hakiin Boleh lah Jawab dong Dream fight lo siapa Di Indonesia dulu deh Gak usah jauh-jauh Di Indonesia dulu Dream fight lo siapa Gak ada sih bang Ya menurut bang Adi deh Kira-kira siapa yang Cocok lawan gue Intinya Siapapun dah Siapapun Yang siap Yang siap main di kelas gue Gue tampung Wish Jadi lo gak pilih-pilih lawan Enggak Gak pilih-pilih Kayak misalkan Ajis Kalim Ya kalo emang dia Bisa main di kelas 5-6,7 Ajis Kalim sih dia 6-3 Ajis Kalim Intinya ya siapapun lah Kalo punya yang mau di kelas 56 kg Oke Jadi gak pilih-pilih lawan nih Enggak Ini nih baru Fighter nih Gak pilih-pilih lawan nih Guys Perlu gak followersnya Lebih banyak dari lo Gak juga sih Ini Yang di Baku Hantam Oktober Lawannya si Primus Siapa Primus Ada Oh ini lo mau fight lagi Iya Oktober Oktober Tanggal berapa Tanggal 25 25 Oktober Baku Hantam berapa Baku Hantam Underground Series Baku Hantam Underground Series Itu kayak Roto Oh Roto Roto Hantam ya Seleksi lah Buat Pengisi Profesional Oke Bener-bener gak pilih-pilih lawan nih Ini fighter Real fighter Tak pilih-pilih lawan Mau kalah Mau menang Itu udah resiko Menjadi serang fighter Tapi menerima semua tantangan Belum tentu Semua fighter bisa Itu aja Eh Siapapun Gas Tampu Ini kan gue liat Lo nih Naik daunnya Di striking Lo mau coba Fight MMA gak Dulu udah pernah Tapi Gak bisa Dulu udah pernah Dimana Maksudnya Belajar Belajar MMA Ground fighting Iya Gak bisa Ya karena Kunci-kunciannya lo gak bisa Submissionnya lo gak bisa Apa gimana Ya Mungkin lebih tepatnya Karena gak minat sih Dia memang Jadi pas ketika Belajar kayak Ngerasa Malah ngerasa Risi Kayak Apaan sih ini Itu lebih suka gini Bang Nadi Kayak Kita seorang fighter Udah lah Ibarat Singkat katanya itu Kayak Kita Adu kuat yuk Gitu Jadi udah Baku pukul kita Baku cabut ya Iya Baku hantam Baku hantam Hantam Tendingan lah Baku hantam Itu Gue lebih suka yang kayak gitu Stand up fighter Stand up fighter Seorang striker lah Ini si Wawan lah Berarti mau Tetep berkarirnya Di striking aja Striking Oke Nah ini yang Pengen gue tanya lagi nih Lo Bikin konten-konten Yang bikin lo naik down Iya Kan konten lo yang naik down ini kan Yang Challenge Body shoot tuh Challenge body shoot Iya Itu lo terinspirasi dari siapa? Itu Gak ada sih Bang Karena Conditioning Ya karena latihan Conditioning aja Di camp Terus nyoba 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 Eh Viral Gitu Berapa view terbanyaknya Yang body shoot 4 juta 4,1 Emang gak sakit Bang? Enggak Bang Sepanjang lo ini Melakukan challenge Body shoot ini Siapa yang paling keras Mukulannya Ada Pelatih di Golden Camp Namanya Kutsnabi Dia dari Afganistan Dia seorang Boxer Keras dia mukulannya 50% 50% Dia udah hampir 100% Bola keluar Orang-orang yang Mukul Body shoot Itu baru 50% Gue belum pernah Nyoba 100% Dia sih Tapi 75% Dia masih Ketampung 100% Nggak ketampung? Belum pernah nyoba Karena Kayak Belum yakin aja Apa yang lo rasain Ketika lo dipukul Perut lo Paling cuman Panas doang Kalau nggak pake glove Lo suka yang Nggak pake glove Kalau yang pake glove Tergantung yang Mau mukul Kalau dia Lo nggak takut Pasti body shoot Khusus lo Tambur Insya Allah Nggak sih Karena kan Sebelum gue Apa ya Maksudnya Sekuat ini Kan Semua itu Pasti ada prosesnya Ada latihan Ada latihannya Nah itu Perlu lo disclaimer Jangan lo bikin Kota yang begitu Ntar ditiru Boca-boca tuh Sebenernya banyak Lo harus edukasi Ke bocah-boca Bahwa lo tuh punya Program Koda Lo punya program Latihan yang bagus Buat conditioning Badan lo Biar siap Untuk dipukul Seperti itu Perlu disclaimer itu loh Jangan lo ngasih Tontonan yang Membahayakan Buat orang Sebenernya banyak Banyak yang Banyak yang nanya Banyak yang nanya Tipsnya Atau Latihannya Seperti apa Cuman kalo misalkan Gue ngasih Itu orang yang ngerti Nanya Iya Kalo orang yang ngerti Kan langsung praktek Bocil-bocil Apalagi Kalo misalkan Gue ngasih Tau Terus gue Up Ya sama aja Gue ngajarin Lawan-lawan gue Kalo misalkan Kalian pengen Tau Latihannya seperti apa Ya latihan ke golden camp Wihdeh Jualan Jadi marketing Oke salesnya Jiwa salesnya Ada Iya Kalo misalkan Gue publish Dengan Program itu Artinya gue ngajarin Lawan gue Nanti Gitu Makanya kalo buat temen-temen nih Yang pengen tau Program latihannya Seperti apa Ya latihan ke golden camp Biar tahan Dipukul perutnya Gitu ya Iya Tapi bocil-bocil tuh Harus gimana tuh Kalo harus ke golden camp Berarti bocil-bocil Iya Harus latihan Sekarang nih Wawan Ebol Jadi influencer kan Menginfluen banyak orang Tonton konten lo Banyak orang kan Nah ini gimana Lo perasaan lo Ngeliat Konten-konten lo Udah mulai Bisa dibilang Naik down lah Mulai berefek lah Itu Perasaan lo gimana Seneng Ya seneng Ya sebelumnya Gua ucapin terima kasih nih Buat Bang Mike Adam Dan temen-temen influencer Karena Gara-gara Mike Kasih nama speed Bukan juga Ya itu ngaruh sih Karena disini Pecah banget Pas bahas Speed tank Yang mana sih Gwawan speed itu Iya Ya intinya Buat temen-temen influencer Yang pernah latihan Atau ketemu Ya terima kasih Karena berkat kalian juga Nama gue jadi Sedikit naik Tapi lo seneng Konten nih Kayaknya Kalau gue analisa ya Lo seneng konten nih Setelah Influencer pada latihan Di golden cam Enggak bang Masa? Dulu sebelumnya Gue pernah Bikin konten Kayak tutorial Jeff Strike Sebelum kenal mereka Cuman karena disitu kayak Gak ada yang nonton nih Gimana Terus Terbatas dengan Kayak handphone Kamera Segala macem Itu yang membuat Gue Nggak ngelanjutin Sebenernya gue udah Pernah bikin konten Apa waktu itu? Ya itu kayak tutorial Jeff strike Book Basic-basicnya Seperti apa Terus konten Jadi stuntman juga Pernah Nggak pernah jadi stuntman? Pernah Tapi kan Maksudnya Lo jadi belajar Knowledge Bagaimana cara Konten itu kan Ketika Influencer Kayak Mike Kayak siapa lagi? Ya ada Ada Mereka kan Lebih paham lah Di bagaimana Cara konten gitu Biar Exposure-nya bagus Biar ada yang nonton Mereka tau kan Nah kayaknya Elonya Terinspirasi disitu lah Enggak juga? Transpirasinya karena Ya itu Gue punya Cita-cita Pengen ngebantu Orang yang Anak-anak muda lah Tapi yang lo perlu cara Caranya gimana Biar konten lo naik Lo kan maksudnya belajar dong Sama Kayak Mike Sama Bang Mike Adam Tips-tipsnya kayak gimana Tapi kan si Mike kemarin Pas podcast sama gue disini Dia Ngasih tau Maksudnya juga Batasan-batasan konten itu Seperti ini lo Biar yang dimakan Seperti ini lo Ngobrol kan disini kan Menurut gue Memperkenalkan fighter Dengan influencer Itu adalah solusi Bagaimana cara Menjual seorang fighter Dan ini kan pelan-pelan Si Wawan udah kebawa arusnya nih Sebagai influencer Pelan-pelan Ini kan udah Kena efeknya gitu Iya Berarti kan dampak positif nih Dengan adanya Influencer-influencer latihan Fight Jadi ketemu nih Circle-nya Mau sampe kapan Wawan bikin konten-konten Yang Buat di shoot itu Iya sampe ngerasa Gak mampu aja Fisik Sampai rubuh ya Karena saya Jadi factor juga gitu Pengadi Pokoknya sampe Sampe Gue ngerasa fisik Gue udah gak kuat Intinya gue ngerasa Gak mampu Ya udah Jadi gak ada batasan Umur Gue harus pensiun Kapan gitu Cuman ada Ada target Dimana gue harus Bisa Mencapai Maksudnya kayak Gue umur 30 harus Udah Begini nih Pencapaian gue gitu Nanti gue naikin lagi levelnya Gitu Sebenernya cita-cita seorang Wawan able Itu apa sih? Di dunia Fighter Cita-citanya Bisa menjadi Juara muay thai Sampai ke tingkat dunia sih Juara dunia muay thai Juara dunia muay thai Gak main-main Cita-cita lu ya Ya Termotivasi oleh Buah kau Buah kau Iya Dari situ Pertama kali Yaitu Dari Pelatih Kalimantan Suruh ngeliat Nih video ini Si buah kau Terus gue liat Wah ini nih Orangnya keras Orangnya keras Terus Ya intinya Di setiap latihan dia tuh Ngerasa kayak Wah Gila sih ini orang Yaudah dari situ Lu tuh masih punya rasa takut gak sih man? Udah gak ada Gak ada rasa takut? Gak ada Pembuktian kita di atas ring Latihan? Ya latihan Persiapan-persiapan Kalau naik di atas ring Itu lu udah gak ada rasa takut sama sekali? Udah gak ada Apa yang lu pikirkan ketika lu naik di atas ring? Fokus untuk game plan aja sih Itu doang Itu yang dipikirin Selebihnya Tinggal ngeliat Momen-momen aja Ya contohnya seperti kemarin Sama Arnold Ternyata dapet momen Yaudah Sikat Maksud gue tuh Perasaan itu Kayak misalkan Wah hidup dan mati gue Gue pertaruhkan di atas ring itu Justru Kalau disini Kalau gue gak fight Gue gak makan Misalkan kayak gitu Kalau itu Perasaan apa? Udah gak ada Itu malah Sebelum Maksudnya Sebelum fokus jadi atlet Itu udah pasti Seorang fighter ya Emang Yaudah seperti ini Jadi segala resiko udah Jadi kalau udah di atas ring itu yaudah Fight-fight aja gitu Gak ada kepikiran apapun Gak ada Sekarang orang tua merestuin Yang tadinya kan larang tuh Iya Alhamdulillah sekarang udah Ngerestuin Awalnya ya Awalnya Ya itu Berat lah Mungkin dari itu juga sih Kenapa Bisa dibilang Gue baru Baru-baru ini Kelihatan Fight-nya Kelihatan Oh Wawan tuh Begini Ya mungkin Karena itu Proses sebelumnya itu Ketika gue pengen ngelangkah Tapi gue ngerasa Berat Gara-gara Iya Orang tua Tapi sekarang udah Ya karena sekarang Secara perlahan udah bisa ngebuktiin Udah ada hasilnya Dan alhamdulillah Bisa bikin Bangga Kedua orang tua Yang mereka support Wan Gue mau nanya lagi nih Sekarang ini kan lagi Marak nih Kayak influencer fight Celebrity fight Itu Di kacamata Wawan Seperti apa Ngeliat fenomena Saat ini Seperti itu Paling Jangan terlalu Diistimewakan lah Kasian Atlet-atlet Yang emang mereka Bener-bener Persiapan Latihan Tapi ketika Ngeliat influencer Yang diistimewakan Ya Gimana Kalau dari Gue sih Ya bisa dibilang Itu gak hadil Cuman Kembali lagi ke Rezeki ya Rezeki seorang itu Beda-beda Kenapa Kenapa Bisa lo bilang gak adil Di sisi apanya gak adil Ya sekarang Dikit-dikit influencer Kasih sabuk Nah kita-kita Kayak Yang bener-bener Atlet Udah kauin berapa orang Gak gitu Gak ada tawaran Iya kan Gak ada tawaran Yang fair Gitu Kalau untuk bonus Ya cukup Alhamdulillah Maksudnya Kayak Masih Masih dapet lah Masih oke Di bagu hantam juga Udah oke gitu Untuk debut Dan pertandingan yang Kedua kalinya itu Udah Masuk udah oke Di bagu hantam Tapi untuk sekelas Kayak Apa ya Tadi Influencer Kasih pertandingan Dengan Bonus yang Wah Gitu Ya Ayolah Selamatkan Kita-kita nih Yang bener-bener Atlet gitu Mereka tuh Bisa bertahun-tahun Latihan Ngikutin pertandingan Kesana Kesini Ya cuman Karena cuman pengen Kelihatan Kalau emang dia bener-bener Atlet gitu Bener-bener Fighter Gitu Jadi ya Tolong sama-sama Di Apa ya Di support Juga lah Jangan Jangan cuman Gara-gara Dia terkenal Bonus sekian Dia enggak Bonus sekian Gitu Ya kalau Indonesia pengen Maju Dari segi Fighter-nya Ya Fighter-nya dulu sih Gitu Wawan ada pesan gak Untuk para Influencer Sama selebriti ini Ketika mereka Terjun di industri Combat sport Untuk Influencer Atau Selebriti Yang pengen Terjun ke Combat sport Ya Kalian harus Harus Latihan Yang sungguh-sungguh Meskipun Nanti Disitu hanya Kayak sekedar Buat Seru Buat rame Tapi ya Tunjukin juga Bahwa kalian ini Punya kualitas Jangan hanya Memanfaatkan Momen Tawaran Itu kan Karena ya itu Kasianlah kita-kita Yang bener-bener Atlet Fighter Gitu Kasih kesempatan Buat kita juga Buat berkembang Gitu Karena Kalau Misalkan Kedepannya Yang kita utamakan Influencer Bagaimana mereka Atlet-atlet Fighter Mau itu Boxing Mau itu Boxing Gitu Jadi Jadi kalau Ya buat kalian ya Kalau emang Mau terjun Terjun sekalian Latihan Yang serius Jadi ketika Kalian fight Ya Penonton juga Seru ngeliatnya Bener-bener fight Bukan yang cuman Bak-buk-bak-buk Doang Itu sih Terakhir nih Wan Buat orang-orang Yang memandang rendah Dan meremehkan Wawan Deteng Buat Orang-orang yang Sudah Ngeremehin Gue ya Bang ya Ya Gue cuman Pengen ngucapin Terima kasih banyak Karena Berkat Kalian Berkat Anda Gue bisa Sampai Di titik ini Dan Berkat Kalian Gue akan Lebih Melambung tinggi Dan Gue akan Pastikan Dan gue bakal Buktikan Hal itu Akan terjadi Balas dendam Terbaik Untuk para Penghinamu Adalah Diam Sembunyikan Prosesmu Hancurkan Mereka Dengan Hasilmu Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Oh The Terima kasih Bang Adi Terima kasih Bang Adi